Rusia akhirnya memberikan tanggapan soal kemungkinan Ukraina akan menggunakan bom tandan dalam perangnya melawan pasukan Moskwa. Kremlin pada Rabu 12 Juli 2023 menyatakan akan merespons jika Ukraina sampai menggunakan bom tandan terhadap pasukannya. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut potensi penggunaan amunisi jenis ini mengubah situasi dan akan memaksa Rusia untuk mengambil tindakan balasan. Sebelumnya Amerika Serikat pada Jumat 7 Juli 2023 mengumumkan akan memberikan bom tandan kepada Ukraina untuk pertama kalinya. Keputusan itu dibuat saat pasukan Kiev tengah menghadapi pertempuran sengit dalam serangan balasan terhadap pasukan Rusia yang menyerbu. Rencana pemberian bom tandan ini pun telah menuai kritik tajam dari kelompok-kelompok hak asasi manusia karena bahaya yang bisa ditimbulkan terhadap warga sipil. Ketika diluncurkan, bom tandan akan merilis bom-bom berukuran lebih kecil dalam jumlah banyak yang dapat menyesar area yang sangat luas. Kemampuan senjata ini memberikan ancaman besar bagi warga sipil karena bisa terkena bom tersebut saat masa perang. Namun, Amerika Serikat mengaku telah menerima jaminan dari Kiev bahwa mereka akan meminimalkan risiko terhadap warga sipil. Hal itu dapat dilakukan dengan tidak menggunakan amunisi tersebut di daerah berpenduduk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!